Di sebuah desa kecil, hiduplah seorang murid bernama Dika yang sangat mengagumi gurunya, Bu Rina. Setiap hari, Dika menantikan pelajaran dari Bu Rina, yang selalu penuh dengan semangat dan kasih sayang. Kelas tempat Dika belajar selalu ceria, suara tawa dan diskusi hangat mengisi ruangan. Bu Rina adalah sosok yang sangat menginspirasi, selalu memberikan motivasi kepada murid-muridnya. Suatu hari, Dika diminta untuk maju ke depan kelas. Meskipun merasa gugup, dukungan Bu Rina memberinya keberanian untuk berbicara. Dia menceritakan impian dan cita-citanya. Namun, waktu berlalu, dan tiba saatnya untuk perpisahan. Semua murid merasa sedih, terutama Dika. Dia tahu, Bu Rina akan pindah ke kota lain untuk mengajar di sekolah yang lebih besar. Setelah perpisahan, Dika merasakan kesepian. Hari-harinya tanpa Bu Rina terasa hampa, dia sering mengingat kembali momen-momen indah yang mereka lalui bersama. Untuk mengatasi kerinduannya, Dika mulai membaca buku-buku yang pernah direkomendasikan oleh Bu Rina. Setiap halaman mengingatkannya pada pelajaran dan kebijaksanaan yang diterimanya. Suatu hari, Dika mendengar kabar bahwa Bu Rina akan kembali ke desa untuk mengajar seminar. Dengan penuh semangat, Dika pergi ke sekolah untuk menyambutnya. Ketika mereka bertemu lagi, pelukan hangat itu menghapus semua rasa rindu. Dika menyadari betapa berharganya guru yang selalu mendukungnya. Setiap kali Dika merasa kesepian, dia akan mengingat kenangan indah bersama Bu Rina. Foto-foto ini mengingatkannya akan semua pelajaran berharga dan momen-momen lucu yang mereka bagi. Namun, hidup tidak selalu mudah. Dika menghadapi tantangan dalam belajar. Dia merasa tertekan dan kadang kehilangan arah. Tapi, dia selalu teringat pesan Bu Rina, setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Dengan semangat baru, Dika pergi ke perpustakaan untuk mencari inspirasi. Dia menemukan buku-buku yang ditulis oleh penulis favoritnya, yang juga mengingatkannya pada cara Bu Rina mengajar. Dika mulai menulis cerita dan puisi, menuangkan semua perasaannya ke dalam kata-kata. Dia ingin berbagi kisahnya dengan dunia, seperti yang selalu diajarkan Bu Rina. Ketika seminar dimulai, Dika mendapat kesempatan untuk berbicara tentang pengalamannya. Dengan percaya diri, dia menceritakan tentang kerinduannya kepada Bu Rina dan bagaimana dia mengubah kerinduan itu menjadi motivasi. Setelah seminar, Dika kembali ke sekolah dan menemukan Bu Rina. Dia mengucapkan terima kasih atas semua yang telah diajarkan. Kerinduan itu kini menjadi kekuatan untuk terus maju. Dika bertekad untuk menjadi guru yang inspiratif, seperti Bu Rina. Dia ingin membagikan cinta dan pengetahuan kepada generasi berikutnya. Dalam hidup, kerinduan adalah tanda cinta yang mendalam. Mari kita hargai setiap momen dengan guru kita, karena mereka adalah cahaya yang membimbing kita menuju masa depan yang lebih baik.